Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel kami TwinSuite Apa sih penyebab rem bulong? Ini tidak tiba-tiba terjadi, ada tanda-tanda sebelumnya, jika anda cermat pasti tidak akan terjadi Pertama, berkurangnya minyak rem yang tidak wajar di reservoir, betanda ada yang bocor Normalnya, berkurangnya sangat sedikit sekali, sesuai habisnya kampas rem Jika ini dibiarkan terus-menerus dan sampai batas minimal, maka lama-lama akan menyalakan lampu peringatan rem Ini merupakan pertanda yang kedua Pertanda yang ketiga, anda akan sering mengocok rem karena udara masuk dalam sistem Setelah itu terjadi, barulah beberapa saat kemudian rem akan bulong Sebenarnya, penyebab rem blong tidak hanya itu, tapi bisa master rem atas, kebocoran saluran, atau kebocoran wheel silinder Dalam kasus kali ini, kebocoran dari wheel silinder belakang Ada dua cara menanganinya, yakni ganti AC atau karet atau silinnya saja Mari ikuti kedua langkahnya Di sini ada cara mengganti tanpa melepas spare, apalagi kampas rem Banyak yang belum tahu Ini rahasianya, tarik hand rem sebelum melepas wheel silinder Dengan menarik hand rem, otomatis kampas akan renggang dan wheel silinder akan bebas Selanjutnya, lepas navel selang rem Lepas dua baut wheel silinder Lepaskan wheel silinder AC Lepaskan wheel silinder Nanti kita bongkar wheel silinder dan cari tahu masalahnya Terima kasih telah menonton! Ternyata, wheel silinder sudah aus dan baret Ini yang menyebabkan minyak rem bocor Jika ini belum parah, maka Anda dapat mengganti sil atau karetnya saja Terima kasih telah menonton! Cara ganti silnya seperti ini Cari sil yang sesuai ukuran di wheel silinder Cari sil yang sesuai ukuran di wheel silinder Beda mobil, beda ukuran Selanjutnya, rakit seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Penggantian sil ini untuk keausan yang belum parah Jika sudah parah, ganti satu set saja Terima kasih telah menonton! Mari kita rakit ke mobil Mari kita rakit ke mobil Kemudian polum mask untuk yang bersentuhan dengan kampas rem Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pasang baut napple Terima kasih telah menonton! 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 Bersihkan sisa-sisa tumpahan minyak rem dengan air Karena minyak rem larut dalam air Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Keringkan dengan udara kompresor supaya tidak timbul karat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.